Ini ada kewajipan dari negara yang akan datang Kewajipan dari negara yang akan datang Membentuk tim pencari fakta Untuk menggali kebenaran Fakta tentang menghilangkan 6 nyawa orang ini Dan itu adalah utang sejarah ya? Utang negara Bukan utang sejarah Dinda Utang negara Utang negara untuk dalam rangka Utang negara dalam rangka penegakan hukum Jadi begini maksud saya Khusus dunia advokat Apabila dia bela dalam kasus Menghilangkan nyawa orang lain Dia tidak boleh minta bebas kan Harus minta hukuman seringan-ringannya Itu etiknya ya kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Punya sense of justice, punya rasa keadilan, punya rasio, punya logika. Betul, logika hukum, rasio hukum, dan rasa keadilan. Rasa keadilan. Misalnya, ada kasus, enam anak bangsa meninggal. Ya kan? Dia bukan tersangka, bukan kriminal, tapi tak ada satu pun yang dihukum. Nah, ini, ini. Disparitasnya kan tinggi sekali. Itu bukan tinggi lagi, disparitasnya, Dinda. Jadi, itu sebenarnya sudah terbalik. Iya. Bukan disparitas, itu ada perbandingan hukum. Kalau ini sudah terbalik. Terbalik. Jadi, begini. Yang A jadi B, yang B jadi A. Iya, jadi ini alasan kan, itu hakim, saya sebenarnya sebagai praktisi hukum. Abang sudah 36 tahun praktisi hukum ini. Saya tidak sependapat dengan hakim itu yang nyatakan dia karena membela diri. Iya. Ofermah. Iya. Ofermah itu adalah perbuatan spontanitas. Tak bisa membela diri, kepepet, sehingga dia mengambil langkah. Ya kalau di jalan tol. Tak bisa membela diri. Ngerim dia berhenti, mobil itu udah laju. Iya. Harus ada di ruangan tertentu, kita diserang orang, tak bisa lerak, ada benda, kita pacok tas. Iya. Nah, jadi dalam keadaan ofermah, arti ofermah. Kalau halang-halang begini, berarti ada intensi. Iya, berarti ada kehendak. Iya. Bukan karena ofermah. Iya, iya. Ofermah itu, kalau dia, apa namanya itu, terdesak. Iya. Tapi kalau dia nyusul dari belakang, dikatakan ofermah, dari mana? Iya, iya, iya. Ini mobil dari belakang, ini di depan. Yang mana kok, di sini dibilang ofermah. Kan mobil itu jalannya ke sana. Iya, 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 iya. Logika warasnya ini. Oke, itu untuk dua orang. Iya. Nah. Orang, itu lebih, lebih, lebih gak masuk akal lagi. Sudah dikuasai penuh. Iya. Nah. Tapi kok, tiba-tiba hilang nyawa? Nah, iya. Ini kan berarti, ini ada kewajipan dari negara yang akan datang. Kewajipan dari negara yang akan datang, membentuk tim pencari fakta untuk menggali kebenaran fakta tentang apa namanya, menghilangkan enam nyawa orang itu. Oke. Dan itu adalah utang sejarah, ya? Utang negara, bukan utang sejarah, Dinda. Utang negara. Utang negara untuk dalam rangka, utang negara dalam rangka penegakan hukum. Oke. Jadi kita tidak mau, kita bukan suka atau tidak suka, karena ini adalah enam nyawa manusia Indonesia yang menurut konstitusi harusnya dilindungi. Harus dilindungi. Kan negara melindungi sekitar paksa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya, itu adalah dari teknis hukum tata negara. Cuman kalau dari teknis hukum bidana, menghilangkan nyawa orang secara paksa. Oke. Itu berencana. Iya. Dan tiba-tiba tak ada yang bertanggung jawab. Nah, ini. Tiba-tiba yang bertanggung jawab. Ini, ini. Padahal tidak mungkin kalau tidak ada struktur komando. Iya, dulu kan ini. Kasus ingat ke Dinda, masih ingat kasus Munir. Iya. Nah, sudah lama akhirnya sekian tahun-sekian tahun dibentuk tim jadi fakta. Baru terbongkarkan. Iya. Udah ganti presiden baru terbongkarkan. Nah, ini contoh. Nah, maksud saya. Itu pun belum jelas juga. Iya, iya. Karena layernya masih, masih layernya yang, ya katakanlah sepertinya belum puncak juga. Iya. Cuman maksud saya ada orang yang dihukum. Iya. Ada yang dihukum seperti poliokarkus. Tapi ada yang bebas. Ada yang bebas, ya. Coba kalau ini kan bebas semua. Karena dalam kasus Munir itu, Kanda, yang dihukum itu orang swasta. Iya. Negara nggak ada yang dihukum. Iya. Problemnya di situ. Yang memerintah yang nggak dihukum. Iya. Jadi, padahal kalau orang swasta itu kan apa intentionnya? Nah, ini aku pernah ngobrol dengan poliokarku waktu itu. Dia bilang. Dan poliokarkunya sudah meninggal. Sudah meninggal. Waktu itu dia bilang dia pasang badan. Bokoin dia tak ada yang nyuruh. Di situ terlindungnya. Jadi, pasal lima lima itu yang menyuruh, yang disuruh. Itu apabila yang disuruh itu tak ngaku, ribet anunya pembuktian. Nah, itu. Karena stop. Iya. Cuman masih, maksud saya masih terungkap, Dinda. Dengan tim penjari fakta tadi terungkap. Jadi, dulu ada kasus juga. Kawan Kanda sendiri, kita nggak sebut namanya. Iya. Kan advokat ini kadang-kadang nakal, ya. Iya, iya. Kadang-kadang nakal, kan. Gitu. Terus? Tertangkap anak buahnya. Eh. Satu, nggak mau pasang badan. Iya, oke. Kenalah bosnya, kan. Iya. Saya disuruh dia. Yang satu pasang badan. Iya. Nggak kena. Nggak kena. Iya, iya. Dia pasang badan, yang kena dia dong. Iya. Dia tok, ya. Karena kebetulan ini masih keponakan, kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau itu orang lain. Orang lain. Karena setapannya setap. Iya. Nah, itu kan dulu waktu itu. Saya nggak nyebutkan namanya. Iya, cuman kasus itu abang jadi penasihat hukumnya. Oke. Aku kan pengacara kali waktu itu. Oke, oke, oke. Iya. Tahu saya. Iya. Tapi begitu kan letak persoalannya, kan. Sama. Iya, benar. Jadi ini tidak mau pasang badan. Kalau yang itu mau pasang badan. Yang itu. Yang itu yang lain. Kita nggak sebut-sebutnya. Jadi, kalau dia memang yang disuruh itu, sampai apapun dia pasang badan, tidak mengaku disuruh si A itu, memang disitu sulit. Iya. Karena harus ada pengakuan dari yang disuruh. Sama seperti rekaman. Iya. Walaupun rekaman itu nyata, muka kita, suara kita, kita tidak mengakui. Nah, itu repot, Mas. Repot. Harus cari orang lain untuk. Karena rekaman itu, pengakuan itu, bedanya ya, waktu sidang nanti. Yang ini, pengakuan rekaman waktu ada wajahnya tidak di bawah sumpah. Iya. Yang giliran di bawah sumpah, pengirkuan, di pengadilan, dia tak ngaku. Enggak, ngaku. Yang dipegang hakim, yang bagi Quran. Itu. Iya. Soal dosa, kalau soal lain. Wah, itu urusan lain. Walau-walau ambil sawam itu. Tapi kan jangan lupa. Iya. Kan, hakim kan punya keyakinan. Oh, iya. Jadi, oke, dia tahu ini pun. Perdasarkan hukum acara, dia nggak bisa diapapain. Dia tahu dia yang nipu, kan. Keyakinan hakim kan bisa menggerakkan. Sebenarnya hakim berpedoman dari keyakinannya. Iya. Jangan dari hukum formal semata. Iya. Jadi, 50 persen keyakinan hakim itu 50 persen hukum. Iya. Cuman masalahnya adalah keyakinan hakim itu sering dipakai untuk menghukum orang dan menyelamatkan orang. Hmm. Nah, sekarang ini kan ada gejala juga saya lihat ini. Saya... Ini lah kasus Munarman, ya kan. Iya. Nah, kasus Munarman. Kasus Munarman ini kan sebenarnya menurut saya ini kasus yang sangat ganjil. Hmm. Antara Tempus. Iya. Dan Lokus. Iya. Tempusnya tahun... 2015. 2015. Iya. Iya. Kalau memang dia itu ada gejala itu, kenapa 2019 tidak segera ditangkap? Iya. Padahal kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi. Iya. Sama panitia. Bukan dalam kerangkapi dana, tapi peristiwanya itu sudah dilaporkan. Iya. Akhirnya fine-fine aja waktu itu. Dan ada orang yang sudah diperiksa, diperiksa-periksa, yang lalu itu diperiksa. Diperiksa. Dalam tenggang itu ada yang sudah diperiksa. Hmm. Nah. Kenapa itu tidak diianu? Kenapa 2021 itu baru itu? Setelah ada kejadian. Habib Rizik, FPI dan... Jadi ada... Jadi seakan-akan itu kan suka tidak suka. Kalau yang kusukai walaupun bersalah, diam. Iya. Aman. Tapi kalau yang tak kusukai walaupun benar, cari-cari. Cari-cari bagaimana cari. Tapi yang memprihatinkan begini kan, Dha. Nah, Gang. Saya kadang-kadang ya, advokat itu kan, dia menegakkan kebenaran dan keadilan. Iya. Iya kan? Bukan membebaskan orang yang bersalah. Iya. Apalagi terlibat dalam konspirasi. Iya. Agar orang yang tidak bersalah. Betul. Eh, orang yang bersalah jadi bebas. Benar. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah dihukum. Iya. Tapi saya terus terang, kadang-kadang, saya tidak menyebut kasusnya apa ya. Oke. Ketika advokat berderet-deret, membelah, ya kan? Membelah sebuah kejadian, yang secara rasional. Masa sih? Ini enggak ada yang bersalahnya ketika nyawa-nyawa hilang kan? Saya kok agak miris jadi bebas. Oke, oke. Paham saya. Saya enggak mau spesifik. Iya. Kenapa? Kalau spesifik, kelakuan advokat kita tahu. Dia gugat kita lagi. Jadi begini. Allahuakbar. Ini kan, kasus ini bermacam-macam ya. Khusus kasus menghilangkan nyawa orang. Hmm. Sebenarnya, aku sering membela pembunuhan. Nah, pembunuhan dokter Yama dulu, Dianu juga saya, pengacaranya. Ya. Pembunuhan Gunawan, Genuan Santoso. Iya. Yang marinin Mbak Kopaso dan mertua itu. Masa bahkan paling ramai melarikan diri berapa kali. Iya. Itu saya juga pengacaranya. Jadi begini maksud saya. Khusus dunia advokat, apabila dia bela dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain, dia tidak boleh minta bebaskan. Harus minta hukuman seringan-ringannya. Iya. Itu etiknya, ya kan? Iya. Itu-itu. Itu etikanya. Beda dengan kasus lain. Hmm. Karena masalahnya begini, ya. Menghilangkan nyawa orang, ini ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu halal untuk dibunuh lagi. Itulah hukum panjung kalau di pengeperadilan Arab Saudi itu. Khusus itu. Nah, harus itu harus minta maaf, dimaafkan oleh keluarganya. Dan ternyata, maksud saya, sehusus kriminal menghilangkan nyawa orang ini, dia punya leg spesial khusus. Iya. Dari hukum Tuhan khusus. Iya. Nah, itu. Dan ada pun belum diterapkan di sini, itu soal lain. Soal lain. Cuman maksud saya, ya itu ada. Tapi ngeri itu barangnya. Ngeri, karena menghilangkan nyawa orang. Iya. Nah, ini. Jadi terkesan, loh, kok kisos itu kejam sekali? Kejam. Ya, apa, Anda nggak kejam ketika Anda bunuh orang lain? Iya, itu maksudnya betul. Karena walaupun Anda bebas di sini, di akhirnya itu tetap ditagi. Makanya bagi pelaku pembunuhan, saya tak pernah memohon bebas. Oke. Minta hukuman seringan-ringannya aja. Oke, jadi dia faktor-faktor peringan, ya? Iya, karena kita, batin kita berbicara. Iya. Kita kan punya batin dan kita tahu hukum. Iya. Kita tahu hukum. Iya. Bagaimana, coba ya, bagaimana kalau saudara kita yang dibunuh? Apa kita minta bebaskan juga pelakunya? Atau anak hakim yang dibunuh? Iya. Atau anak jaksa yang dibunuh? Atau anak polisi yang dibunuh? Apakah sama perilakunya? Bagaimana kalau anak polisi itu sendiri yang dibunuh? Cuma yang jadi persoalan begini, misalnya. Saya tidak menyebut kasus spesifik, ya. Biar kita aman. Bisa nggak kita mendapatkan keadilan dari sebuah kasus yang melakukan penyelidikan, penegak hukum? Iya, iya. Penyelidikannya penegak hukum. Iya. Kemudian, yang bikin, yang jadikan tersangka, penegak hukum. Hmm. Yang dijadikan terdakwa, penegak hukum. Saksi dan alinya, penegak hukum. Penegak hukum juga, iya. Iya. Tidak ada saksi lain yang bisa membantah, gitu. Itu, disitu begini. Disitulah, ya, titik lemahnya. Itu tidak akan menemukan objektif hukum. Iya. Apabila peristiwa seperti itu. Iya. Apabila peristiwa seperti itu, tidak akan menemukan objektif hukum. Iya. Maka, baik menghukum maupun membebaskan. Iya. Karena tidak akan ketemu objektifnya. Makanya begini, maksud saya. Disitulah kemenangan dari peradilan English Action, Dinda. Hmm. Dia pakai yuri. Iya. Juri itu yang kemudian. Juri ini, ya. Nah. Yang memandang dan melihat dengan kacamata teknis dan hati nurani, ya. Iya. Jadi sebenarnya nanti ada peraturan, dibuat peraturan mahkamah agung. Apabila kasus-kasus pembunuhan, harus ada hakim ad hoc-nya. Hmm. Yang tadinya bukan hakim karier. Iya. Seperti tindak-indak korupsi kan sudah dibentuk, tuh. Iya, iya. Hakim ad hoc. Iya. Bayang bukan dari karier. Iya. Harus begitu, supaya ada kemurnian. Mendekatilah kemurnian setidak-tidaknya. Jangan sampai kalau hakim yang sama, lama-lama dia banyak belitan, conflict of interest-nya. Betul, betul. Apalagi misalnya, ini mohon maaf. Iya. Apalagi berhadapan dengan advokat. Iya. Yang sehari-hari dia berhadapan dalam kasus A, dalam kasus B. Hmm. Let's say misalnya dia pernah terlibat apa gitu. Iya lah. Dia berpengaruh lah dengan kasus. Rahsia tertentu. Iya. Mau tak mau dia akan. Iya. Ada rahsia tertentu yang dipegang oleh advokat ini. Nah ribet itu. Kasus sana sudah selesai, tapi kasus yang lainnya itu akan. Iya. Berendet. Berendet. Benar-benar itu. Iya. Betul. Allahu Akbar. Iya. Disitulah seninya penegakan hukum sekarang. Kanda ya. Iya. Kita membutuhkan, ya. Kalau saya mau bilang, kita membutuhkan sebuah kepemimpinan yang memang radikal, ya. Tapi radikal bukan, bukan radikal ala pemerintah sekarang, tapi radikal dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang harus diperbaiki, ya. Iya. Masa kita sampai 70 tahun merdeka, ya, mendapatkan keadilan saja susahnya minta ampun. Banyak hal yang harus diperbaiki, ya, mendapatkan keadilan saja susahnya minta ampun. Banyak hal yang harus diperbaiki, ya.